di masjid saya tanya pada guide saya namanya Mustafa ngaji apa itu? oh itu ngaji kita disuruh aja kita tahu di bimbing saya kaget karanya siapa itu? oh itu karanya Syekh Al-Qudiri, eh bukan Al-Qudiri Kediri Al-Qudiri, Kediri itu saya terangkan bahwa itu orang Indonesia baru tahu dia yang guide saya itu ngantar-ngantar saya di Mustafa keluaran Al-Azhar Mesir baru tahu bahwa Syaisan bukan orang Arab Al-Qudiri, bukan orang Arab negara Chad Aswan Haji, Kitab Jurnia bukan orang Arab orang Maroko maaf buatan jadi jangan kecil hati kalau kita bukan orang Arab jangan minder kalau kita bukan orang Arab ya, gimana? insya Allah kita pun berperan dalam membawa peradaban agama Islam itu yang ilmu agama Ibnu Sina Kedokteran Jabir bin Hayyan mencetuskan ilmu matematik namanya Al-Jabar Ahmad bin Majid menggagas alat navigasi mencari arah mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara pesawat mau terbang ke Surabaya tinggalnya termawan, pasti ke timur Jakarta mau ke Medan pasti ke utara ke Medan namanya alat navigasi si yang pertama gak kes gawin iku Ahmad bin Majid orang Islam si yang pertama kali pengen terbang Koyo Burung Niru Burung Abbas bin Farnas lama kali terbang sukses 10 menit 2 kali sukses 3 kali 4 kali 1 jam di angkasa jatuh mati itu orang pertama kali terbang itu yang pertama kali menyediki angkasa pura bintang matahari bulan Abdurrahman bin Hawqol pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haitan ya Allah orang Islam semua itu abad kedua 3 4 5 Hijriah Maju Majid orang Islam khalifahnya Hal Rashid Makmun Mu'tasim Watid Mutawakil Maju Majid Agama Islam terus melosot malah kalah sejajah korobara oleh karena itu santra merupakan Al-Hisnul Hasin benteng yang kokoh yang bertahankan Ta'alim Ad-Din Islami pekih nahu syarat tafsir hadis ilmu tafsir ilmu syarat hadis ilmu kalam sampai ke tasawuh dan apa ihya'alimuddin yang membahas tentang muhlika ektas negatif yang menjelumuskan manusia dan munjiat ektas positif yang menyelamatkan manusia ektas negatif harus kita tahalli yang munjiat harus kita tahalli dengan munjiat insyaallah berakhir berlucu pada ma'afatullah yaitu musuh paham wotan baik sekalian di pesantren empat metode sempurna sudah kurikulum di Indonesia ini pendidikan berubah-berubah terus tiap menteri ganti menteri ganti kurikulum jalan pak nuh namanya kurikulum 13 jalan pak nuh menteri sekarang lalu berubah lagi kurikulum merdeka ngatim ini mbuk seorang haruan pesantren tidak pernah berubah empat metode selalu bertahankan di pesantren gimana pertama manhajud ta'lim tansung of knowledge bagaimana memindahkan ilmu sekiai kepada muridnya tanpa mengenal waktu mendidik sahabatnya 24 jam jam sekian jam sekian gak ada jam sekian jam sekian gak ada kapan saja dimana saja namanya manhajud ta'lim transfer of knowledge luar biasa jangan dikira di pesantren gak ada ilmu yang manfaat ada kitab kecil dibaca di boyok kalau ngajim tapi kalau bener paham menua si muaca dapatnya paham menua kitab jahidun 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 tawil abiyatub nung maliki fi baithihi ilham si ka'na mutaki biyatihi sayfun lawah fal tawa fadihi makulatun asyul saw jahidun kotayman zahid atau wilu ngeduhur alham jahidun kulitnya putih ibn malik anak yang malik fi bayati njau umay eh ternyata itu luar biasa Hai Zaidun esensi atau will quantity al-abbiat quality Ibnu Malik relasi Fibati price bil-amsi tayin karutaki posisi biadisai pun tuh have lawu aksi fatwa reaksi paham namanya kategori di pesantin diajarkan diajarkan ya Allah boleh kalau kita baca Fatul Mu'in faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marrotan fiqul li'am wal-wa'u'ar ba'dun isbatu judillah wa'uqawmatu syari'atillah wal-kitalu fi sabi lillah wa dakhudori ma'asumin muslimankan awwaira muslim bil-it'ami wal-ifsa'i wal-iskani wa tamanid dawai ojir tamrid ya Allah matumu ini kitab kuning karbushak Muhammad Zaiduddin al-malaybari profesi karenlah India Barat pasal ini menjelaskan jihad jihad ada empat macam pertama ma'asba itu judilah dalam saratan yang kepulih bin ayyqamata hujajin di niyatin Nakhliyatan Awak liyah isbatu judis sonek Zaid pertama adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan dalil yakliyah maupun Nakhliyah tektual maupun nasional hain bukan Bukan hanya iman kegauh-gauh. Ayo. Kalau tak jalan dengan. Jangan. Jalan dengan imankan usia Allah. Iman kan usia Allah. Buat nanti. Jari semua. Jari semua. Jawabnya harus kata saya. Terus iman namanya. Aku beriman pada Allah. Wahidun ahad. La syarikat. Kata semua. Kata saya. Bukan kata kia ini. Denung beriman kalau kata kia ini. Kata saya. Hati saya yang yakin itu. Muhammad Rasulullah. Kata saya. Ada kitab suci wahid. Ketujukan oleh para rusul. Melalui para malaikat. Kata saya. Ada hari kiamat nanti. Tahu balikob. Jandawan mat. Kata saya. Nah beda sholat. Sholat cumpulnya bitulas. Kata iman syafi'i. Betul. Kalau sholat. Iki batal. Kata iman syafi'i. Iki warah batal. Kata iman hanafi. Tapi kalau keyakinan. Dari hati kok. Masuk katanya. Allah ada. Kata saya. Mau disembelah pun. Siap. Namanya. Gimana namanya. Iqamatu wujudillah. Iqamatu hujadin. Dini nyatin. Nak liyatan awaqliyah. Iqamatu wujudis. Itu jad pertama itu. Jad kedua. Iqamatu syari'atillah. Ayu sholat. 5 waktu. Pasar. Madoh. Zakat. Dan haji umrah. Terus jihad. Masjid hidup terus. 5 waktu. Adhan. Jamaah. Jihad. Yang ketiga. Walakital fisa'illah. Kalau kita diserang. Harus siap. Membelah. Hak kita. Termasuk jihad. Bukan satu-satu jihad. Termasuk. Salah satu jihad. Adalah peran. Bahasih masyari. Tahun 20 Oktober. Memumumkan. Resul jihad. Melawan. Nikah. Wajib. Dilawan nikah. Hukumnya. Fatu'ain. Yang nomor sekawan. Jihad adalah. Wadaf. Udara. Ma'sumin. Ini kaya. Kaya. Misalnya. Mana-mana. Yang ter. Lan. Jum. Apa ini. Nolak. Kemlaratani. Wongkang direksor. Paham. Paham. Wadaf. Udara. Ma'sumin. Nolak. Kemlaratani. Wongkang direksor. Paham. Yang gampang. Ini yang gampang. Memberi perlindungan. Kepada seluruh warga masyarakat. Yang baik-baik. Ma'sumin. Bukan pelaku kejahatan. Bukan pembunuh. Bukan perampok. Bukan penarkoba. Bukan bos judi. Hidup di kediri. Musliman kan. Awgayar muslim. Muslim atau Kristen. Katolik. Hindu. Buddha. Kohuju. Asal orang itu baik-baik. Harus diberi perlindungan. Aman hidup di kediri. Jihad. Menciptakan keamanan. Bagi semua penduduk yang baik-baik. Muslim atau non-muslim. Jihad. Apa artinya. 100% muslim. Tapi gak aman. Afganistan. 100% muslim. Tapi suatu-waktu bom ledak. Di masjid. Jumatan. Maulid Nabi. Di Madrasah. Di kantor. Di jalan. Di pasar. Presidennya. Syah Burhanuddin Lombani. Profesor. Dipateni. Kafir. Apa Al-Quran. Mada Al-Quran Razak. Apa Al-Quran. Dipateni. Kafir. Kata Taliban. Orang berjalan. Di patah ini. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi perempuan nyanyi haram. Matanya orang haram. Untuk apa. 100% muslim. Tapi gak aman. Jadi kan pengen. Jalan-jalan. Afganistan. 97%. Hanafi matanya. Naksabandiyah. Para potnya. 3% syiak. Nah muslim gak ada. Kesam semuanya. Tapi kita jalan ke Jepang. Jepang gak jelas agamanya. Bukan Islam. Bukan Katolim. Bukan Buddha. Bukan Hindu. Bukan Komuju. Sinto. Kalau di Jawa sini. Darmu Gandul. Darmu Gandul. Soto Darmu. Godolocok. Sambilun. Karuhunan. Sudah Bimitan. Kapitaya. Keharingan. Parpalin. Semata namanya Parpalin. Sinto agamanya. Tapi Jepang. Aman. Bocor-bocor. 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 Tidak ada calok. Bocor-bocor. Bacar. 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 Caloknya. Eno ya. Aman. Saya dengan istri saya jalan malam-malam pulang ke hotel jam 2. Aman. Tidak ada yang saya takut. Ramah. Tidak ada sampah. Puntung rokok satu pun di jalan. Tidak ada polisi kena disuap. Tidak ada jaksa bisa disuap. Tidak ada hakim bisa disuap. Bucam takut merahkan bukan. Gak ada jalan 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 padahal. Malu. Saya ke polisi ya. Malu pada diri sendiri. Saya kok kotor ya. Gak bersih. Malu. Di bukota Tokyo segitu ramainya gak ada polisi. Sumpir tertib dewe-dwe. Ya Allah. Kira-kira kalau diunjungit diri gak ada polisi tiga hari. Tabrakan doi sendiri. polisi bisa disuak mana di hakimnya jaksanya disuak semua di Jepang betul-betul malu dengan diri sendiri yang berangkat koresien domil istav istav di kalba albirumat nana kalbuk walil maha kafi nafsik watro dawis soder koresien domil malukan diri sendiri loh maksud aku kelakuan nge-nge aku kan pintar maksud aku korupsi itu malu dengan diri sendiri bukan jadi loko bukan di orang Jepang di Australia saya pergi ke Australia tahun 2012 muter-muter kota dengan istri saya terakhir di Sydney selama di masjid yang tadinya gereja besar tadinya gereja dari masjid Bantan Duhur Barasar sampai Asar belanja oleh-oleh anduk kaos selana dapat dua kardus bawa ke hotel saya beresin oleh-oleh eh HP betul-betul wali bu nanti HP ya tau boleh kasur tak wala-wali betul-betul ya sudah hilang ya saya semulik tukuman Jakarta jam setengah sepuluh ada orang ngedok pintu saya buka pegawai hotel dengan satu orang bawa HP saya ini HPnya Bapak ketinggalan di toko saya coba kira-kira kalau HP ketinggalan yang warung capes lu bun tadi negara mali tadi negara mali tadi yang saya ceritakan di masjid bahasa kita tidak ada rumah di kunci pintunya tidak ada rumah ditutup jendelanya sepeda motor ditinggal di halaman koncili masih gantung ayo teman-teman sama-sama motor yang kediri koncili masih gantung tinggal di latar halaman pia kira-kira mada'in uswa 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 Pak Hamudan yang menjaga martabatnya masyarakat kediri adalah akhlaknya bukan agamanya yang menjaga nama harum akhlaknya bukan agamanya orang mau kediri saya mau kediri aman tidak ya disana ya orangnya baik-baik tidak ya gak tanya agamanya apa ya enggak aman tidak ya oh aman aku sering ronok pernah aku suatu hari ketinggalan dompet di masjid dua hari masih butuh ojo ngante suwali ojo ngante sebaliknya aku ada pendiri aman wawah hati-hati-hati terkenal maling kapen soal masih sepatu hilang koncili sepeda motor hilang orang mana koncili mau kediri utang duit orang minggu orang tahu belum bayar akhlak kanjeng nabi dipuji oleh al-quran akhlaknya bukan gagah gantengnya bukan sukses bukan bukan duibawahnya bukan tapi akhlaknya wainna kalah akhlaknya dikomentari al-quran gantengnya buatan ganteng orang kanjeng nabi ganteng paham memberi perlindungan kepada warga masyarakat kediri yang baik-baik musliman kan awal muslim muslim atau non-muslim di fatur mu'i bin ita'am semua penduduk kediri muslim atau non-muslim asal orang itu baik-baik harus cukup pangan makan kalau ada satu orang kediri di pojok sana mati karena kelaparan tidak makan dosa semua kita ini nomor 1 yang dosa bupati nomor 2 kapolres nomor 3 ketua dpr nomor 15 ketua ngu nomor 15 nomor 15 baliksa dan pakaian pakaian harus yang bagus shaykh abil hassan asyajili lau kutbun minal akrab binarba'ah wadaribara shaykh abdussalam bin masyish abdussalam berdatang titwan marokok abdussalam masyish muridnya shaykh abu madian shu'an al-ghout di kota bahwarun ajazain kalau masyajili di kuna tramsir salah satu wali kutub itu pakaiannya tiap hari ganti jasnya ganti harganya mahal jumeternya 12 juta mereka dormil wali baju dalamnya pirkardin kristandir pitung juta baju dalamnya sepatunya hermes selawai juta pulpen emum belan 15 juta kacamata kartir 45 juta minyak wangnya luis pitong pitung juta bulgari limang juta ya Allah rasya dilih orang sinta tasnya buji pitung lima juta jengan tasnya tulisan musya ulama tergedirinya misik selalu cek gajah duduk sandalnya lilik ada orang tanya panjirinan wali kutub komentari keren cek gajah yang lain menyemprun rokoknya jarum coklat musolah bopet jidinya kosong jidinya bolong tapi jendangan wali kutub keren jawabnya liba siyakul pakaian aku yang keren ini yang bagus ini bisa ngomong ngomongnya ayuhannas anagoni faratarhamuni baik masyarakat saya kiai kalian gak usah kamu amplopin itu arti kalau kiai pakaiannya menyedihkan nyumpul itu artinya ayuhannas anafakir farhamuni paham 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 dia boleh besok kiai pakaiannya harus keren paham saya kiai kaya gak usah kamu amplopin apalagi asham proposal insyaallah waktu kanjirah ini di ngali ono wong tangis kuburan kudududur eh mwso dilihat mukanya gak ada dagingnya kropos bolong mukanya itu kudududur tapi mukanya bolong kanjirah kaget man huayah jibril umat panjirinan yang rajin bikin proposal yang rajin minta-minta coba kali tangis kuburan dagingnya te muka dagingnya paham ayo kita mandiri kita kaya sendiri